oke pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggabungkan 2 buah trafo untuk pada power amplifier yang pertama buat power supply amplifier yang kedua adalah buat kipas pendingin simak terus oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya oke pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menggabungkan 2 buah trafo besar dan kecil yaitu yang pertama untuk trafo besarnya adalah untuk mensupply power amplifiernya dan yang kecil ini digunakan untuk mensupply kipas pendingin untuk pendingin hercing pada power amplifier karena disini ada banyak banget ya yang bertanya bagaimana cara menggabungannya dan supaya lebih aman oke langsung saja kita ke skemanya supaya anda bisa mempraktekannya di rumah dan tidak salah dalam pemasangannya let's go oke guys ini adalah skema dari penyambungan 2 buah trafo yang besar kecil yang pertama untuk power supply kipas DC atau kipas pendingin hercing yang kedua adalah untuk power amplifier ya untuk power supply power amplifier oke yang pertama-tama saya dibedakan dua buah kabel ya yang pertama adalah kabel warna biru ini ya ini biru ini adalah untuk netralnya atau 0 dan yang hitam adalah untuk positifnya atau fasalnya atau setrumnya lah positifnya ya yang pertama adalah kalian hubungan dulu dimasukkan kedalam saklar ya yang tegangannya yang dua dua nolnya ini yang warna hitam kalian masukkan ke saklar dulu seperti ini nah saklarnya bila boleh dua kaki ataupun tiga kaki ya kalau tiga kaki yang pertama biasanya yang satu lagi itu netral kalian hubungan langsung dari nol sini yang warna biru atau netral sini dihubungkan ke saklarnya supaya menyampunya bisa menyala karena untuk dua belah saklar ini ada yang ada lampunya dan ada yang tidak ada lampunya yang saya di skema ini tidak memiliki lampu ya cuma polosan aja warna hitam oke lanjut yang keluaran dari saklar langsung kalian jangan masukkan ke trafo dulu ya ini ya kalau ini sering banget terjadi jika tidak ini harus ada pengaman dulu yaitu fuse atau seek ring nah ini seek ring karena disini memiliki dua buah trafo karena maka juga trafo fuse nya pun saya kasih dua supaya salah satu jika salah satunya ada yang short maka satu lagi masih tetap berfungsi ya misal yang ini short kipas DC nya masih berfungsi untuk mendinginkan jika ini power amplifier nya yang short di bagian kipas DC maka yang disini masih menyala dan ampere nya pun lebih kecil dari trafo nya yang ini yang kipas DC saya saran saya tulis dua ampere saja karena dibawah dua ampere itu nggak ada ya paling kecil itu dua ampere saya pasukan ke dua ampere nah nyambungannya pun hampir sama ya di seri dengan trafo nya yaitu masukkan ini ke dalam fuse nya kaki keluarannya itu langsung masuk ke kaki 220 untuk ya di komentar ada yang saya lihat itu ada yang bilang bagaimana cara penyambungannya karena fuse nya positif terbalik itu boleh boleh ya karena fuse itu tidak memiliki polaritas ya positif atau negatif itu bebas ya jadi pemasangannya boleh terbalik boleh tidak ya karena tidak ada jalur positif dan negatif kecuali dari elko ataupun yang transistor-transistor ya itu harus benar jika tidak ya meledak gitu kelanjut ya yang selanjutnya adalah keluaran dari ini di paralel ya yang fuse 2 ampere dan 4 ampere nya di paralel dan kalian masukkan ke 220 volt masuk ke input dari kipasnya air kipas apa namanya trafo nya ini menggunakan 500 Ampere sampai 1 Ampere boleh terserah ini untuk power amplifier bebas ya tergantung dengan beban nya dan juga daya yang ingin kalian keluarkan ini bebas keduanya ini bebas ya kalau untuk power amplifier DC ya 500 sampai 1 Ampere 500 mili Ampere sampai dengan 1 Ampere ini ya untuk penyambungannya ini ya nah ini 220 masuk dan ini juga yang keluaran dari fuse yang 4 Ampere akan dihubungkan langsung masuk ke 220 volt dan 0 nya akan dihubungkan jadi satu ya seperti ini atau netral nya ya dan langsung masukkan ke kabel netral yang menuju ke AC 220 volt nah ini adalah contoh penyambungan sederhana untuk bagaimana penyambungan penggabungan dua buah trafo dengan juga fuse nya nah fuse ini berfungsi untuk jika terjadi short pada bagian lilitan primer ataupun sekunder dari trafo dia akan memba akan memutus aliran listrik dari sumbernya jika tidak ada fuse ini dan terjadi yang namanya short di bagian lilitan trafo nya dia akan lama-lama akan terbakar di bagian lilitan nya nah oleh karena itu kalian harus ada pengaman pertama ini adalah pengaman pertama dari satu buah peralatan listrik ya semua peralatan listrik pabrikano ataupun rakitan rata-rata sudah harus diwajib menggunakan fuse seperti ini nah jika fuse ini masih tidak bisa berfungsi maka yang pertama akan mengetrip adalah di bagian mcb box untuk mcb box itu disana guys nah itu namanya mcb box nah ini ya beda tipe lagi yaitu untuk tegangan ac ini tegangan power amplifier nah oleh karena itu ini adalah pengaman pertama ya supaya tidak menjarar ke yang lain jika disini short di jalur ini ada yang short maka yang yang mutus terlebih dahulu ada di fuse nya oke oke guys mungkin segitu aja untuk video pada tutorial berhari ini untuk bagaimana cara penyambungan dua buah trafo besar dan kecil dan untuk trafo yang besar adalah untuk mensuplai power amplifier nya dan yang kecil untuk mensuplai kipas pendingin untuk pendingin hashing pada power amplifier jika ada yang salah atau ada yang kurang atau ingin anda tanyakan bisa kalian tambahkan di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan untuk video video terbaru di channel ini oke terima kasih oke 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 oke